Gimana kesan-kesannya ikut lomba kampung di hari ulang tahun Indonesia Merdeka ini di ke-77? Kesannya gimana ini? Saya merasa senang karena ada pertandingan begini, kita tidak pernah maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan semua yang ada di Gosowong, Said Gosowong, PT NHM, Nusa Alam Heram Mineral, PT Indutan, Alam Heram Bangkit. Kemudian saya selaku panitia meminta kepada rekan-rekan semua untuk ikut hadir sebentar malam dalam acara game kampung kita. Di mana game kampung kita ini ada beberapa permainan dan beberapa perlombaan yang akan dimainkan, pasti seru banget. Untuk itu saya minta kehadiran bapak-bapak maupun ibu-ibu, adik-adik dan semua bapak saudara yang ada semua biar sama-sama kita memainkan pertandingan maupun perlombaan ini dalam rangka memberiakan Hood RI yang ke-77. Untuk itu kedatangan dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua itu sangat diharapkan. Karena yang nanti akan menjuara itu mendapatkan dos prize yang sangat besar. Dan hadiah-hadianya semua akan diberikan kepada pemenang langsung. Dan dalam sistem permainan dan perlombaan kita itu sportivitas menjunjung tinggi. Jadi kalau bapak-bapak maupun ibu-ibu serta adik-adik bahwa saudara semua datang, otomatis hadiah menanti bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik. Saya tunggu sebentar malam jam 7.30 alias jam 19.30 sudah ada di lapangan kita. Yakni lapangan Gosowong Gold Mine yang ada di belakang saya ini. Jadi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah datang, kita akan tunjukkan kemampuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan perlombaan maupun pertandingan geng kampung tersebut. Terima kasih. Salam dari saya. Sehat selamat hijau. Ons! 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 Malam ini merupakan malam terakhir dari seluruh rangkaian tim kampung Gosowong yang menampilkan permainan lari kelereng, memukul bola dengan terong, dan mengangkat gelas dengan karen. Lomba membawa kelereng menggunakan sendok sangat sering dimainkan di kampung-kampung saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Lomba ini dilakukan dengan cara menggigit sendok dan meletakkan kelereng di atas sendok tersebut kemudian beserta jalan perlahan maupun cepat dengan menjaga keseimbangan agar kelerengnya tidak jatuh mulai dari setar sampai finish. Pemenangnya adalah yang tercepat sampai finish tanpa kelerengnya terjatuh. Filosofi dari lomba ini adalah harus senantiasa berhati-hati dalam menjaga kecepatan dan tetap fokus pada misi yang diemban sebab keduanya merupakan kunci sukses dalam perjalanan mencapai keberhasilan. Jadi untuk mencapai tujuan itu harus sabar, fokus, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi kita langsung final. Terima kasih. 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 Terima kasih.